Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan saya disini di channel Reldi Jamur Jaya Makmur Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan konten video dari komposan yang sebelah ini nih kawan-kawan Pada video sebelumnya saya sudah membahas ciri-ciri apa yang menyebabkan petani pemula itu gagal Yaitu pada proses pembalikan media Nah jadi seperti yang di belakang saya ini, ini adalah komposan yang kemarin sudah saya buatkan konten Dan hari ini saya akan mengecek bagaimana kondisi setelah 8-10 hari dikompos Tepatnya ini sudah 10 hari Langsung aja saya akan membuka komposannya seperti apa Kalau misalkan hari ini sudah mateng ya, hari ini langsung dimasukkan ke kumbung ya Oke, seperti apakah ciri-ciri komposannya sudah masak atau sudah mateng Yuk mari kita lihat, mari kita lihat Oke kawan-kawan, jadi seperti inilah kondisi komposan yang sudah mateng ya Warnanya tidak terlalu hitam Ini warnanya coklat kan kawan-kawan, tidak terlalu hitam Kalau media yang sudah terlalu hitam, biasanya yang terjadi di kumbung itu cepat banget Busuk ya, dan yang menyebabkan jamur tidak awet masa panennya Kita lihat dari kondisi secara fisik atau secara mata itu warnanya coklat Nah yang kedua yaitu dari teksturnya ya kan-kan Ini sudah lunak nih, nah ini sudah bisa dimasukkan ke kumbung Ini ciri-ciri yang sudah masak atau sudah mateng dan sudah siap dimasukkan kumbung Dan sebelumnya sudah kita lakukan pembalikan, jadi ini media yang ini sebelumnya itu berada di bagian bawah Dan setelah kita balik, ini sudah berada di bagian atas Jadi yang dulu yang masak pertama itu sudah dibawa, yang belum matang kita sudah di atas Dan ini sudah kita matangkan juga, jadi 100% maksimal ya Insya Allah, mudah-mudahan memberikan hasil yang maksimal Karena komposan ini atau media tanam ini sangat penting dalam hasil produksi jamur merang Kalau jamur merang tumbuh merata, tumbuh banyak, kalau medianya tidak baik, tidak bagus, tidak support untuk menumbuhkan menjadi besar Alhasil jamurnya juga tidak akan memberikan hasil panen yang banyak Ya ini kemarin sudah saya siram, saya kocor, hingga ini kelembabannya agak terjaga ya Kalau sebelumnya itu kering, makanya saya basahi Sehingga waktu di kompos itu basahnya semua ya Jadi kalau komposan itu kering, maka komposan tidak akan berjalan dengan sempurna By the way, ini saya akan memasukkan ke kumbung yang sebelah sana ya kan-kan-kan Ini rusak, dan ini waktunya pengabutan untuk konten pengabutan setelah video berikut ini Nah seperti ini ya kan-kan-kan kondisi komposan nangkosawitnya Dan ini alhamdulillah tidak ada jamur liar sama sekali ini Ini komposan ini sangat sempurna, karena tidak ada indikasi jamur lain yang tumbuh ya Kalau komposan yang tidak maksimal, itu biasanya di pinggir-pinggirnya itu keluar jamur liar Nah itu yang menyebabkan nanti dikumbung juga tumbuh jamur liar Walaupun seperti ini tidak ada jamur liar Terus dikumbung ada jamur liar, ada beberapa faktor Yang terutama dari proses pasteurisasi atau proses stearisasi Atau penguapannya itu yang tidak maksimal Sehingga faktor dikumbung itu tumbuh jamur liar Teman-teman, jadi seperti inilah komposannya Yang sudah siap dimasukkan ke dalam kumbung jamur perang Nah oke kawan-kawan, jadi seperti itulah kondisi Komposan yang sudah matang siap masuk kumbung Yang pertama berwarna coklat atau tidak terlalu kehitaman Yang kedua dia sudah lunak Dan itulah ciri-ciri komposan yang sudah matang Pastikan sebelum kita naikkan kemarin 5 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu Pokoknya pertengahan dari hari pengomposan sudah kita lakukan pembalikan Karena kalau kita cuma melihat dari atas sudah matang Kalau tidak dibalik itu kebanyakan yang di bawah bagian media Atau media bagian bawah itu Langsung matang ya Atau biasanya yang atas sudah coklat Yang bawah masih kuning Jadi kalau bisa dilakukan pembalikan ya Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga bisa bermanfaat See you next time Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan menumpang sukses Say underground Like and subscribe